Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita belajar lagi di AutoCAD Betulnya AutoCAD nya sudah kita buka ya Untuk mempercepat Yang kita belajar kali ini adalah Mengganti perintah ketik di AutoCAD Misalkan begini Misalkan kita punya Sekini aja ya Tolong perhatikan di komen ya Ini mestinya perintahnya itu kan SC ya SC enter ya Sekala ya Enter Saya tidak berlaku karena ini sudah saya ganti Saya sudah menjadi SD ya SD Sekalanya SD misalkan 2 Ini mestinya ini perintah ini adalah perintah SC ya Sekala tapi di istimewa saya tidak berlaku Untuk mengganti perintah itu Kita masuk ke tool ini ya Ya tulisan tool disini ya Kita masuk costumis Costumis ada edit parameter ya Sini tool Costumis edit parameter ya disini Disinilah simpanan perintah perintah-perintah AutoCAD Perintah-perintah ini kita bisa kita ganti Yang penting tidak sama Misalkan Saya mestinya perintah ini SC mestinya ya Nah ini kita ganti SD Seharusnya skala ini perintahnya SC Yang kita tinggal ganti saja ininya Nah ini Yang ini kita ganti SC menjadi SD Atau perintah Rotet ya Kalau bisa diganti ya Rotet biasanya kan RO Kalau di tempat saya menjadi RT Setelah kita ganti Perintah-perintah itu Kita tinggal ketik disini Save file Save File save Setelah itu Kita close CAD nya Kita di close kan AutoCAD nya Lalu di restore Setelah di restore Dibuka lagi Dan jalankan perintah yang Teman-teman Ganti tadi Insya Allah Berjalan Ya selamat mencoba ya teman-teman Karena saya seperti itu Misalkan Kita mau Ini Rotet ya Maksudnya kan Ini kan RO mestinya ya Nah kalau saya RO Tidak berlaku Saya berlakunya RT ya Biar berdekatan Atau Bagaimana lah Sesuka-suka Teman Gitu Mungkin saya cukup sekian dulu Untuk Belajar mengganti Berita ketik di AutoCAD nya Semoga bermanfaat Saya ucapkan Banyak Terima kasih